Pendekar Macu Keranjang, Jilib 39. Memang ini merupakan ujian, pikirnya. Kini dia pun tahu bahwa selain dilatih untuk si Ulian, semedi, dan mengamati diri sendiri, juga kakek aneh itu sengaja ingin menguji dirinya, batinnya, badannya, merupakan suatu gemblengan lahir batin yang makin lama semakin berat. Dia harus sanggup mempertahankan diri dan mengatasi semua godaan itu, betapapun berat derita dan siksa yang dirasakannya. Maka dia lalu mengerahkan singkangnya dan setiap kali ada gelitik atau gigitan kecil pada tubuhnya, dia segera mengerahkan singkang dan membuat tubuhnya menjadi panas. Apa yang dilakukannya ini ternyata menolong. Karena tubuhnya sudah dilindungi oleh singkang panas dan kekebalan, meskipun masih ada gigitan-gigitan, namun yang terluka hanyalah kulitnya saja yang menimbulkan rasa perih. Akan tetapi karena tubuh itu berada di dalam pasir yang panas, maka perasaan nyari itu tidaklah terasa benar. Menjelang pagi terdengar lolong anjing. Hei hei terbelalat. Selaka kalau yang datang itu adalah anjing liar atau serigala. Cuaca yang remang-remang membuat dia dapat melihat bayangan lima ekor anjing yang besar-besar. Benar saja, lima ekor anjing liar datang ke tempat itu. Jantungnya berdebar tegang. Tidak mungkin dia menggunakan tiupannya untuk mengusir anjing-anjing itu seperti yang dilakukannya terhadap gangguan tiga ekor tikus tadi malam. Kalau lima ekor anjing liar itu menggigitnya, maka dia tidak akan mampu mengelak atau menangkis. Sungguh mengerikan. Lima ekor anjing itu berhenti, mengepungnya sambil menyalak-nyalak, memamerkan gigi mereka yang besar serta runcing. Hei hei menenangkan hatinya. Dalam keadaan panik dia bisa benar-benar celaka, pikirnya. Dia memang tidak boleh mengeluarkan tangan dan yang nampak hanyalah kepalanya. Akan tetapi mengapa dia tidak mau mempergunakan akal? Sebagai seorang ahli silat tingkat tinggi bukan hanya kaki dan tangannya saja yang telah terlatih, akan tetapi kepalanya juga. Bahkan bagian kepalanya yang di depan, belakang, kanan dan kiri merupakan bagian-bagian yang keras dan kuat. Kalau terpaksa, dia akan mampu memelah diri dengan kepalanya. Agaknya lima ekor anjing itu merasa ragu-ragu dan agak jari juga melihat sebuah kepala manusia hidup tersembul di atas pasir. Setelah menggonggong dan menyalak cukup lama tanpa ada reaksi dari kepala itu, mereka mulai mendekat dan mencium-cium dengan alat penciuman mereka yang amat peka. Makin dekat mereka mencium, makin kuat saja bau mereka menusuk hidung Hei Hei. Bau apek, amis dan busuk. Namun Hei Hei tidak memperhatikan itu semua karena seluruh perhatiannya dicurahkan mengikuti gerak-gerik mereka, siap untuk melawan apabila anjing-anjing itu menyerang. Dan lima ekor anjing itu amat cerdik karena tiba-tiba saja salah seekor di antara mereka menyerang lebih dulu, menubruk dari belakang dengan moncong lebar menggigit ke arah tengkuk Hei Hei. Empat ekor yang lain hanya menyalak-nyalak di dekat muka Hei Hei, agaknya untuk membuat panik korban mereka itu. Biarpun kepalanya tak mampu menengok dan di belakang kepala itu tidak ada matanya, namun Hei Hei dapat mendengar gerakan serangan anjing pertama yang menerkam dan menggigit dari belakangnya itu. Sambil mengerahkan tenaga sinkang, Hei Hei langsung menyambut terkaman itu dengan gerakan kepala yang memukul ke belakang. Prak! Belakang kepala Hei 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 bertemu dengan moncong binatang itu secara keras sekali. Anjing itu menguih keras dan terpelanting, kemudian berteriak kesakitan. Ujung hidungnya pecah berdarah. Pada saat itu pula anjing kedua sudah menerkam dari depan, disambut oleh dahi Hei Hei dengan cepat dan kuatnya. Des! Anjing kedua ini pun menguih keras dan terpelanting dengan hidung dan ujung moncong berdarah dan pada saat itu, Hei Hei sudah menggerakkan kepalanya ke kanan-kiri untuk menyambut terkaman dua anjing lainnya yang menyerang dari samping. Dua ekor anjing ini pun melolong kesakitan, diikuti anjing terakhir yang moncongnya bertemu lagi dengan bagian belakang kepala Hei Hei yang keras. Lima ekor anjing yang kesakitan itu menjadi ketakutan, lantas mereka pun lari tunggang-langgang sambil menguik-nguik, diikuti pandangan matah Hei Hei yang berseri-seri penuh kelegaan dan juga kegelian hatinya. Pengalaman ini benar-benar menegangkan dan lebih berbahaya daripada latihan pertama di dalam air itu. Pada keesokan harinya tidak terdapat gangguan binatang, akan tetapi rasa panas seperti membakar dirinya. Matahari membakar pasir, sementara itu dari bawah juga membubung hawa panas yang membuat kepala yang tersembul di atas pasir itu basah oleh keringat. Namun Hei Hei masih mampu bertahan dan bahkan dia tidak pernah lagi menghentikan renungannya atas kalimat yang harus drafalnya. Malam itu pun hanya ada seekor harimau yang menghampirinya dan mencium-ciumnya, membuat Hei Hei hampir kehilangan nyali. Akan tetapi sungguh aneh, harimau itu tidak mengganggunya dan pergi lagi tanpa sedikit pun menyerangnya. Pada keesokan harinya, setelah dua malam dia bertapa di dalam pasir, kakek Song muncul di depannya. Bagus, engkau berhasil. Keluarlah untuk mengikuti latihan-latihan selanjutnya. Dengan semangat lebih besar dari kemarin dulu walaupun dengan perut lebih lapar lagi, Hei Hei keluar dari dalam pendaman pasir itu dan kembali dia terkejut dan girang. Begitu suhunya memanggil dan dia mempunyai niat untuk keluar dari situ, tiba-tiba sudah timbul tenaga yang amat besar dan tubuhnya seperti dijebol dari dalam. Sekali bergerak saja dia sudah keluar dari pendaman itu dengan tubuh terasa segar dan semangat berkobar. Dia pun cepat menjatuhkan diri berlutut di depan suhunya dalam keadaan telanjang bulat itu. Bagus, engkau berhasil. Sudah, tak perlu segala upacara ini. Hayo bangun dan ikuti aku, taati semua petunjukku. Dengan penuh semangat Hei Hei mengikuti gurunya ke Gowa dan mengenakan kembali pakaiannya, kemudian mencari buah-buahan untuk dia beserta gurunya. Dia masih harus mengikuti kera berlatih yang aneh, berpuasa dan bertapa dengan kera yang sebenarnya amat berat dan berbahaya. Namun semua dia taati dan dia lakukan penuh semangat dan pantang mundur. Tiga hari tiga malam tanpa makan dia harus bertapa dengan kera bergantung di cabang pohon yang tinggi, dengan dua kaki terikat yang bergantung dan kepala di bawah. Latihan ini berat bukan main, dan hanya orang yang sudah memiliki sinkang yang amat kuat saja dapat bertahan. Peredaran darah menjadi tidak seperti biasanya, terlampau banyak darah mengalir di dalam kepala, maka pada hari pertama terasa amat berat dan mendatangkan pemandangan-pemandangan hayal yang menakutkan. Tapi hei-hei amat teguh sehingga berhasil melewati waktu tiga hari dengan baik sambil menghafal kalimat yang diberikan kakek itu, begini bunyinya, langit di bawah kaki, bumi di atas kepala, atas bawah baik buruk hanya pendapat, bukan kebenaran nyata. Ada pula latihan berpuasa tujuh hari tujuh malam sambil bersemedi di dalam kegelapan. Di dalam goa terdapat terowongan yang pada ujungnya terdapat sebuah ruangan bawah tanah yang sangat gelap. Tidak ada sedikit pun cahaya masuk, siang malam sama saja gelap pekat hitam legam. Di tempat inilah hei-hei harus duduk bersemedi dan bertapa dalam keadaan telanjang bulat, dengan kalimat yang harus diingatnya, kalimat yang paling aneh di antara kalimat lain yang pernah diajarkan kepadanya. Tiada cahaya, tiada bentuk, tiada warna, tidak ada apa-apa, kosong hampah ning. Dan ternyata latihan ini terasa paling berat bagi hei-hei. Dia tidak lagi mengenal waktu, tak lagi melihat apa-apa, tidak mendengar apa-apa, tidak mencium apa-apa, tidak meraba apa-apa. Seluruh anggota tubuhnya seperti mati, tidak melakukan kegiatan apapun. Akan tetapi anehnya, dalam keadaan tanpa gerak itu pikirannya menjadi semakin liar, bagaikan seekor naga yang terikat dan merontak, meliar, memerontak hendak keluar. Ketika dia dapat menenangkannya, muncul bermacam-macam gambaran yang membuat dia merasa seperti telah menjadi gila. Segala ingatan datang dan pergi dengan cepatnya. Teringat dia akan pengalamannya di waktu kanak-kanak, dan bahkan terbayang olehnya seorang lelaki yang menyerupai dirinya, si pawon merah yang menjadi ayah kandungnya. Terasa olehnya seolah-olah lelaki yang menjadi ayah kandungnya itu menyusup ke dalam dirinya, dan membawa pula rangsangan-rangsangan birahi ke dalam tubuhnya, membuat dia gelisah dan hampir tidak kuat bertahan. Terbayang segala hal yang indah dan cantik menarik dari para wanita, membuat nafsu birahi dalam dirinya berkobar dan menyesakan nafas, menuntut pelepasan. Dan akhirnya, yang paling hebat dan berat dari segala godaan ini, di dalam kegelapan itu tiba-tiba saja muncul seorang wanita yang luar biasa cantiknya. Wanita yang mempunyai seluruh unsur kecantikan yang dapat digambarkan oleh otaknya. Dengan suara merayu-rayu, membawa keharuman khas wanita, ia menghampiri hei-hei, membelai serta merayunya, merangkul dan menciuminya, dan hampir saja hei-hei tidak kuat lagi bertahan. Napasnya telah terengah memburu, seluruh tubuhnya sudah menggigil dan di dalam hatinya terjadi perang yang sangat seru antara keinginan untuk merangkul mendekap wanita itu dan menahan diri. Kosong hampa hening, kosong hampa hening hanya tiga kata ini yang dapat diingat olehnya, akan tetapi diucapkannya tiga kata yang teringat itu keras-keras, dengan seluruh kekuatan batinnya dan dengan seluruh perhatiannya, dan tiba-tiba lenyaplah wanita yang membelai seluruh tubuhnya itu. Hei-hei merasa betapa seluruh tubuhnya basah dengan keringatnya sendiri dan betapa napasnya terengah-engah. Tubuhnya terasa lemas seolah-olah baru saja menggunakan tenaga yang amat besar. Dia bergidik sesudah teringat betapa hampir saja dia kalah oleh godaan yang timbul dari pikirannya sendiri, karena sekali dia terpeleset dan jatuh, kalah oleh godaan itu, mungkin latihannya akan berakhir dengan kemunculan seorang laki-laki yang gila. Dia tentu akan menjadi gila apabila tadi dia kalah. Cepat dia berkemak-perkemik membaca kalimat yang telah diajarkan suhunya, tiada cahaya, tiada bentuk, tiada warna, tidak ada apa-apa, kosong hampah ning. Memang sekarang bisa dirasakannya sendiri, bahwa segala sesuatu merupakan hasil daripada pendapat pikiran sendiri dan disesuaikan dengan pengalaman, dengan keadaan diri sendiri, dengan kebutuhan badan serta keinginan batin untuk menyenangkan diri sendiri. Sesungguhnya tidak ada apa-apa, kalaupun ada maka kita sendirilah yang mengadakan. Susah, senang, buruk, baik, duka, suka, dan semua keadaan dengan kebalikan-kebalikan itu hanya ada karena kita adakan oleh pikiran. Kalau pikiran kosong, hampa dan hening, maka sebetulnya tidak ada apa-apa. Semua itu hanya permainan pikiran yang merasakan adanya suatu keadaan. Jika pikiran tidak mengada-ada maka yang ada hanyalah kosong, hampa dan hening seperti keadaan seseorang yang tidur pulas tanpa mimpi. Sampai kurang lebih satu bulan Heihei selalu melaksanakan perintah kakek Song dan melakukan bermacam latihan dan tapa yang aneh-aneh dan macam-macam. Akan tetapi semua itu, bahkan yang terberat sekalipun, yaitu bertapa di tempat gelap selama tujuh hari tujuh malam, dapat dilewatinya dengan baik. Setelah bertapa di tempat gelap, Heihei pun dipanggil oleh kakek Song. Dia keluar dari terowongan, mengenakan pakaian dan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki orang itu. Tidak seperti biasanya, kini kakek itu hanya memandang Heihei sambil mengangguk-angguk. Bagaimana, Heihei? Apakah kini engkau masih memandang aku sebagai orang yang gila? Akhirnya dia bertanya dengan suaranya yang aneh, karena suara itu kadang kalap parau namun kadang-kadang halus lembut penuh wibawa. Heihei mengangkat mukanya dan memandang kakek itu. Dia terkejut karena tak pernah menyangka jika kakek ini tahu bahwa dia pernah memandangnya sebagai seorang yang berotak miring. Sekarang, sejak beberapa hari yang lalu, dia sudah tak lagi beranggapan demikian. Malah sebaliknya, dia tahu bahwa kakek ini adalah seorang yang sangat tinggi ilmunya, amat bijaksana dan waspada, seorang manusia yang telah bersatu dengan alam hingga tak lagi menghiraukan segala kesibukan lahiriah dan selalu bersikap wajar. Justru kewajarannya itu bagi manusia pada umumnya akan nampak aneh dan gila. Teocu telah menerima banyak petunjuk dari suhu, Teocu merasa gembira dan beruntung sekali. Teocu hanya menanti apa petunjuk suhu selanjutnya agar Teocu bisa mentaatinya dengan baik untuk menambah pengertian Teocu tentang hidup dan diri sendiri. Heiheihei, latihan-latihan selama sebulan ini merupakan gemblengan yang jauh lebih berhasil daripada gemblengan bertahun-tahun dari gurumu. Teocu menyadari hal itu, suhu, dan Teocu mengharapkan petunjuk selanjutnya. Hahaha, tiada sesuatu tanpa akhir di dunia ini kecuali cinta kasih, heihei. Hubungan lahiriah bahkan lebih rapuh lagi, dan kita harus berpisah hari ini. Lanjutkan perjalananmu dan jangan kau ingat lagi kepada aku. Betapa mungkin Teocu dapat melupakan suhu yang sudah melimpahkan begitu banyak kasih sayang kepada Teocu? Hahaha, aku tak pernah memberi sesuatu, dan engkau pun hanya menerima hasil daripada jerih payahmu sendiri. Boleh saja engkau ingat kepada manusia lain bernama Kakek Song. Aku tidak peduli, akan tetapi aku tidak akan ingat lagi kepadamu. Aku hanya akan ingat kepada seorang pemuda nakal bersama heihei yang sangat tekun dan tahan uji. Nah, untuk selanjutnya tentukan langkahmu sendiri. Hanya ada satu pesanku kepadamu. Kalau engkau mendaki gunung yang kelihatan biru di sana itu, engkau akan mendapatkan sebuah air terjun yang besar. Di balik air terjun itu terdapat sebuah goa. Belasan tahun aku pernah bertapa di sana. Kalau engkau mau bertapa di bawah air terjun, membiarkan air terjun menyeram kepala dan tubuhmu selama tiga hari tiga malam, maka engkau akan memperoleh kematangan yang amat menguntungkan badanmu. Nah, aku pergi sekarang, heihei seperti biasa, Kakek itu tanpa ragu lagi berkelebat dan lenyap. Heihei maklum akan keandahan gurunya, karena itu tidak berani mengejar, hanya tetap berlutut memberi hormat ke bekas tempat duduk suhunya. Tidak lama kemudian dia pun bangkit dan pergi meninggalkan bukit itu menuju ke gunung yang tampak biru, di sebelah selatan bukit itu. Ada sesuatu di dalam langkahnya yang memberdakan heihei dari keadaannya sebulan yang lalu. Langkah satu-satu yang membawa dirinya maju itu demikian mantapnya, tanpa ragu-ragu, dan senyum di bibirnya itu kini terlihat penuh pengertian, sepasang matu yang mencorong mengandung kelembutan. Benarkah bahwa gemblengan yang satu bulan itu lebih berhasil daripada gemblengan bertahun-tahun yang pernah didapatkannya? Dia tidak diberi pelajaran ilmu silat atau ilmu apapun juga oleh Kakek Song, Namun gemblengan sebulan lamanya itu membuat semua ilmu yang pernah dipelajarinya menjadi lebih matang dan sempurna. Sebelum kita mengikuti perjalanan heihei, mari lebih dulu kita menengok ke belakang beberapa tahun yang silam untuk mengikuti perjalanan Kok Hwi Lian dan Chiang Sukiyat. Seperti pernah diceritakan di bagian depan kisah ini, Chiang Sukiyat adalah bekas murid Chin Ling Pai yang lengan kirinya buntung sebatas siku, bertubuh tinggi besar dan berwatak jujur dan keras. Telah diceritakan pula betapa ada menyelamatkan seorang anak perempuan bernama Kok Hwi Lian yang kemudian menjadi murid, bahkan dianggap sebagai anak sendiri olehnya. Kok Hwi Lian adalah putri mendiang Kok Tai Jin, seorang gubernur dari San Hai Kuan. Kemudian, dalam perjalanan mereka, ketika Chiang Sukiyat berusia 34 tahun dan Hwi Lian berusia belasan tahun, mereka bertemu dengan Lam Hai Giam Lo yang amat jahat. Lam Hai Giam Lo menangkap Hwi Lian dengan niat keji, tetapi Chiang Sukiyat segera menyerangnya sehingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan Chiang Sukiyat terjatuh ke dalam jurang dan Hwi Lian ikut meloncat ke dalam jurang yang amat curam itu. Akan tetapi keduanya tidak binasa, bahkan menemukan kitab-kitab rahasia peninggalan dua orang sakti dari delapan dewa, yaitu mendiang Sian Eng Chu Dekok dan mendiang Ing Lyong Nyo Nyo. Dua orang itu kemudian hidup di tebing jurang, di dalam sebuah goa dan mereka mempelajari ilmu kesaktian dari dua kitab ilmu peninggalan dua orang sakti itu. Juga mereka berdua terpaksa hanya makan daging burung, telur, dan jamur-jamur kecil. Akan tetapi makanan ini malah membuat mereka menjadi kuat, bahkan karena memakan makanan aneh ini selama 10 tahun, tubuh Hwi Lian mengeluarkan bau yang harum seperti bunga. Setelah mendapat ilmu yang amat tinggi, ditambah makanan aneh selama 10 tahun, Sukiat dan Hwi Lian berhasil keluar dari tempat terasing itu, mendaki tebing jurang yang sangat curam. Mereka sudah meninggalkan dunia ramai selama 10 tahun dan ketika mereka berhasil keluar dari situ, Ciyang Sukiat sudah berusia 44 tahun adapun Kok Hwi Lian telah menjadi seorang gadis dewasa berusia 22 tahun, seorang gadis yang cantik dan keras, dengan keringat berbau harum. Tentu saja mereka merasa sakit hati terhadap Lam Hai Giam Lo sehingga mulailah mereka mencari tokoh sesat itu untuk membalas dendam. Akhirnya mereka berhasil menemukan Lam Hai Giam Lo kemudian menyerangnya hingga hampir berhasil membunuhnya, namun iblis itu cepat-cepat melarikan diri. Mereka terus memburunya dan berkali-kali menyerang tokoh sesat itu, tetapi lawannya selalu dapat menyelamatkan diri. Lam Hai Giam Ior menjadi ketakutan menghadapi dua orang yang haus akan darahnya itu sehingga akhirnya dia pun mencukur gundul rambut kepalanya lantas menyamar menjadi hwasyo kuil siau limpai. Demikianlah kisah yang sudah kita ketahui pada bagian depan cerita ini. Meskipun terus mengejar tanpa mengenal lelah, akhirnya Ciyang Sukiat dan Kok Hwi Lian kehilangan musuhnya itu. Sesudah mencari-cari tanpa hasil, keduanya lalu menghentikan pencarian mereka. Sudahlah, tak perlu lagi kita mencari lebih jauh, kata Sukiat kepada Hwi Lian. Dia tentu sedang bersembunyi dan selama dia tidak keluar di dunia ramai, tidak mungkin kita dapat menemukannya. Kita tunggu saja sampai dia muncul lagi di dunia ramai. Tentu kita akan mendengar tentang sepak terjangnya dan belum terlambat membunuhnya kalau kelak kita mendengar namanya disebut orang. Baiklah, Su Heng. Lalu sekarang kita akan pergi ke mana tanya Hwi Lian. Sejak bersama-sama mempelajari dua kitab yang mereka temukan di dalam goa di tebing yang curam itu, Sukiat minta kepada Hwi Lian supaya gadis ini tak lagi menganggapnya sebagai guru. Secara kebetulan mereka berdua telah menerima peninggalan warisan ilmu dari dua orang sakti, sehingga mereka berdua menjadi murid-murid kedua orang sakti itu dan dengan sendirinya mereka menjadi Su Heng dan Sumoy. Mula-mula Hwi Lian tidak setuju karena dia merasa betapa Sukiat adalah penolongnya, juga gurunya dan selama ini Sukiat menganggapnya sebagai murid dan anak angkat. Akan tetapi atas desakan Sukiat, Hwi Lian yang ketika itu baru berusia 12 tahun akhirnya mau menurut dan demikianlah, mereka lalu belajar bersama dan menjadi seperti kakak dan adik seperguruan. Memang ada keandahan dalam hubungan antara mereka. Walaupun di tempat terasing itu Hwi Lian tumbuh menjadi gadis dewasa yang amat cantik menarik, namun Sukiat selalu dapat menguasai dirinya dan tidak sampai memiliki keinginan yang bukan-bukan terhadap gadis itu. Biarpun kini mereka saling panggil seperti kakak dan adik seperguruan, namun Sukiat tetap memandang gadis itu sebagai anaknya sendiri, dan di dalam hatinya hanya ada kasih sayang dan iba seperti perasaan seorang ayah terhadap anaknya. Pandangan inilah yang menjauhkan nafsu wirahinya, sungguhpun gadis yang hidup di sampingnya itu memiliki daya tarik dan daya pikat yang amat kuat. Ketika Hwi Lian bertanya kemana mereka akan pergi, Sukiat menjadi bingung juga. Dia memang hidup sebatang kera. Ketika masih menjadi murid Chin Ling Pai, dia sudah hidup sebatang kera, tanpa keluarga. Gadis yang menjadi semuanya itu juga hidup sebatang kera. Seluruh keluarganya, yaitu keluarga Kok yang pernah menjadi keluarga bangsawan terhormat, sudah terbasmi habis ketika terjadi pemerontakan. Gubernur Kok dan keluarganya telah habis. Mungkin masih ada sisanya, akan tetapi dia tidak ingin membawa Hwi Lian kembali kepada keluarga Kok di San Hai Koan, karena dia tidak mau kehilangan gadis itu. Tetapi dia pun tidak boleh membiarkan Hwi Lian hidup menjadi gelandangan tanpa tempat tinggal yang patut. Hwi Lian telah menjadi seorang gadis yang cukup dewasa, yang sudah sepantasnya bila dijodohkan. Dan untuk dapat menjodohkannya dia harus mencari tempat tinggal yang tetap dan hidup sebagai keluarga terhormat. Sumoy, kini kita harus memilih dusun yang cocok untuk menjadi tempat tinggal kita. Kita harus hidup sebagai keluarga yang pantas, memiliki rumah dan sawah yang memadai. Akan tetapi, kita akan bekerja apa kalau tinggal di dusun, Suheng? Tidakkah sebaiknya bila kita tinggal di sebuah kota di mana kita dapat bekerja, misalnya membuka perguruan silat? Sukiat mengangguk-angguk. Memang tak keliru pendapat semuanya itu. Bagaimana dia dapat bercita-cita menjadi petani kalau lengannya hanya sebelah? Dia tidak mempunyai modal, dan tidak memiliki keahlian lain kecuali ilmu silat. Karena itu, untuk dapat mencari uang guna membeli rumah dan sebagainya, satu-satunya kemungkinan hanyalah menjual kepandayan itu dengan membuka perguruan silat. Akhirnya mereka memilih sebuah dusun yang berada di tepi sungai Cialing di luar kota Konggoan untuk menjadi tempat tinggal. Dusun itu tidak besar, hanya merupakan dusun nelayan yang hidupnya dari menyewakan perahu untuk mengangkut rempah-rempah dan mencari ikan di sungai Cialing, dan semua penghuni dusun itu mencari nafkah ke kota Konggoan yang besar. Mereka membeli sebidang tanah dengan harga murah, agak terpencil di ujung dusun, lalu membangun sebuah pondok sederhana. Sesudah memiliki rumah tinggal, barulah Su Kiat dan Hoi Lian bicara tentang mencari pekerjaan. Su Heng, apakah Heng kau tidak mempunyai pikiran untuk pergi mengunjungi Cialing Pai kedua matu yang bening itu menatap tajam wajah Su Hengnya? Bukankah Cialing San dekat dari sini, di sebelah utara itu? Su Kiat menghela nafas panjang. Pertanyaan semuanya itu mengingatkan haakan masa mudanya di Cialing Pai, kemudian tanpa sengaja dia melirik ke arah lengan kirinya yang buntung. Tidak, dia tidak mendendam kepada Cialing Pai. Dia sendiri yang membuntungi lengan kirinya, sungguhpun dia didesak oleh ketua Cialing Pai yang berhati keras seperti baja itu. Dia telah keluar dari Cialing Pai dan tidak ada sangkut praut lagi. Untuk apa pergi ke sana? Dia tahu bahwa semuanya merasa penasaran dan sakit hati terhadap Cialing Pai setelah mendengar ceritanya tentang penyebab buntungnya lengan kirinya. Sungguh kejam ketua Cialing Pai itu, demikian semuanya membentak, tidak patut menjadi ketua perkumpulan orang-orang yang mengaku pendekar gagah perkasa. Dia menggelengkan kepala dan memandang wajah semuanya. Tidak, Sumoy. Antara aku dan Cialing Pai kini sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Untuk apa aku berkunjung ke sana? Hanya akan menggali kenangan-kenangan pahit belaka. Pada suatu hari mereka berdua pergi memasuki kota Konggoan yang besar dan ramai. Kota ini terletak di dekat perbatasan antara Provinsi Secuhan dan Sensi, di sebelah timur Sungai Cialing. Karena Sungai Cialing datang mengalir dari utara, jauh dari pedalaman Provinsi Kansu, kemudian mengalir ke selatan memasuki Sungai Besar Yang Cekiang, maka adanya sungai itu di dekat kota Konggoan membuat kota ini menjadi makin ramai karena dilewati jalur perdagangan melalui sungai itu. Karena mereka belum mempunyai kenalan di kota itu sehingga sukar bagi mereka untuk memperkenalkan diri sebagai ahli silat yang akan membuka perguruan silat, Sukiat lalu mengajak semuanya untuk langsung saja pergi ke pusat kota yang ramai. Di luar sebuah pasar di tepi jembatan, dia lantas memilih tempat di sudut di mana terdapat petak rumput dan mengeluarkan kain yang sudah ditulisi dan digulung. Dipasangnya kain itu dengan tali yang diikatkan pada batang pohon dan dinding pagar pasar. Kain putih itu telah ditulis dari rumah tadi, dengan huruf-huruf besar. Kami membuka perguruan silat di Dusun Hekbun dengan biaya pantas dan Anda dapat belajar ilmu bela diri yang bermutu dari kami. Silakan mendaftarkan diri di sini. Cialing Bukaan Sebentar saja banyak orang datang merubung tempat itu. Mereka itu terdiri dari pria-pria yang tertarik, bukan hanya oleh tulisan itu, terutama sekali oleh kecantikan Huilian. Eh haha, apakah gurunya berlengan buntung itu? Wah, mana mungkin melatih silat dengan baik. Kalau si cantik itu yang menjadi guru, berapa mahal pun akan ku bayar. Cialing Bukaan, perguruan silat sungai Cialing, alian manakah? Berbagai macam pendapat dan dugaan orang sehingga tempat itu menjadi berisik sekali. Melihat banyaknya orang yang tertarik dan kini merubung tempat itu, Sukiyat lalu berdiri dan menghadap keempat penjuru sambil mengangkat sebelah tangannya di depan dada. Cui yang terhormat. Ketahuilah bahwa kami Suheng dan Sumoy, merupakan penduduk baru dari dusun Hekbun di luar kota ini di tepi sungai Cialing. Karena kami ingin bekerja mencari nafkah sedangkan keahlian kami hanyalah ilmu silat, maka kami memberanikan diri untuk membuka sebuah perguruan silat. Kami memakai nama Cialing Bukaan sebab dusun kami berada di tepi sungai Cialing. Apabila di antara Cui ada yang ingin belajar silat yang baik, dan mau menolong kami mencari nafkah secara halal, silakan mendaftar di sini. Tetapi bagaimana kami tahu bahwa Anda pandai ilmu silat terdengar teriakan seorang di antara para penonton dan pertanyaan ini mendapat sambutan banyak orang? Sukiyat tersenyum dan mengaguk. Sudah pantas pertanyaan itu. Wajarlah kalau Cui kurang percaya terhadap kami karena memang kita belum saling berkenalan. Kami baru satu bulan tinggal di dusun itu. Sumoi, mari kita main-main sebentar untuk mengenalkan diri kepada mereka. Huilian mengangguk dan meloncat ke tengah lapangan rumput. Para penonton mundur dan memberi ruang untuk mereka berdua. Gembira hati mereka karena hendak diseguhi tontonan yang amat mengasyikan bagi mereka, yaitu demonstrasi silat, apalagi karena dilakukan oleh seorang gadis demikian cantik manis melawan seorang lelaki yang lengan kirinya buntung. Mereka menduga bahwa ilmu silat dua orang itu tentu hanya begitu-begitu saja, dan tentu saja mereka tidak begitu bodoh untuk belajar ilmu silat kepada orang yang bukan ahlinya benar. Di kota Konggoan terdapat banyak perguruan silat yang besar dan kuat, dan biarpun harus mengeluarkan biaya besar, lebih baik belajar dari guru-guru silat yang pandai dan terkenal di kota itu. Akan tetapi ada pula di antara mereka yang sudah mengambil keputusan untuk mengeluarkan sedikit biaya agar selalu dapat berdekatan dengan gadis cantik itu, apalagi dilatih silat oleh gadis itu, berkesempatan untuk dipegang-pegang. Hai Iyit Huilian mengeluarkan teriakan untuk memberi tanda kepada Suhengnya bahwa dia mulai menyerang. Serangannya cepat sekali, kedua tangannya bergerak, yang kanan mencengkeram ke arah kepala dan yang kiri menusuk ke arah dada dengan jari tangan terbuka. Akan tetapi dengan gerakan ringan sekali Sukiat dapat menghindar, memutar tubuh dan langsung membalas dengan tendangan kilat. Tendangan menyambar lewat, dekat sekali dengan tubuh gadis itu sehingga para penonton mulai terkejut. Kini kedua orang itu saling serang dan para penonton mulai terbelalat. Suheng dan Sumoy itu saling serang dengan sungguh-sungguh. Mereka sudah sering melihat demonstrasi silat berpasangan dan dalam demonstrasi itu, pukulan dan serangan selalu dilakukan dengan diatur lebih dulu oleh kedua persilat. Akan tetapi kedua orang ini sama sekali tidak. Serangan mereka dilakukan dengan begitu cepat dan kuatnya, dan setiap serangan nyaris mengenai tubuh lawan. Dan si buntung itu, biarpun lengannya hanya sebelah, ternyata lihai sekali. Bahkan lengan baju kiri yang kosong mampu dia pergunakan untuk menangkis serangan bahkan menotok. Demonstrasi itu seperti sungguh-sungguh dan tidak dapat disangka lagi bahwa keduanya memang mempunyai gerakan yang cepat, dan ilmu silat mereka pun aneh. Tidak seorang pun di antara para penonton, termasuk yang sudah pernah belajar silat sekalipun, dapat mengenal aliran ilmu silat yang dimainkan mereka. Hiat tiba-tiba tubuh sukiat mencelat ke atas dan dia pun menghujankan serangan kepada lawannya. Ujung lengan baju kiri yang tidak berisi itu menyambar dengan totokan-totokan ke arah jalan darah pada leher dan pundak, tangan kanannya mencengkeram ke arah ubun-ubun dan kedua kakinya bergantian mengirim tendangan bertubi-tubi. Gadis itu melempar tubuh ke belakang, berjungkir balik dan terpaksa harus terus-terus berjungkir balik untuk mengelak dan menghindarkan diri dari hujan serangan itu. Gerakan mengelak ini sedemikian ringan dan indahnya sehingga tertariklah hati semua penonton. Mereka bersorak dan bertepuk tangan memuji. Berhenti tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Huilian dan sukiat cepat-cepat menghentikan gerakan mereka. Para penonton melihat munculnya serombongan orang dan mereka pun nampak juri, kemudian mundur menjauh. Mereka menonton dari jarak yang cukup jauh dan semua orang merasa khawatir akan keselamatan suheng dan sumoy itu, karena mereka mengenal siapa adanya rombongan orang yang baru tiba, dan siapa pula raksasa muka hitam yang tadi membentak. Sukiyat dan Huilian berdiri memandang. Rombongan yang datang itu terdiri dari delapan orang. Melihat betapa di dada baju delapan orang itu terdapat selaman gambar harimau hitam, Sukiyat dan Huilian menduga bahwa mereka adalah orang-orang yang berasal dari satu golongan tertentu. Dan dugaan mereka memang benar. Semua penonton telah mengenal jagoan-jagoan dari hak hou bukaan, perguruan silat harimau hitam, itu, yakni sebuah perguruan silat terbesar di Kongoan dan yang paling berpengaruh. Semua perguruan silat lainnya tunduk dan takut kepada hak hou bukaan dan perguruan ini dianggap sebagai perguruan yang tingkatnya paling tinggi dan mahal. Bahkan setiap bulan perguruan lain selalu mengirim hadiah tanda penghormatan kepada hak hou bukaan yang dianggap sebagai rekan paling tua dan paling melihai. Tentu saja tidak mudah menjadi murid hak hou bukaan, harus dapat membayar mahal dan karena anak-anak para bangsawan dan pejabat kebanyakan berguru di sana, maka tentu saja kedudukan hak hou bukaan menjadi semakin kuat. Murid-muridnya ditakuti dan disedani orang, terlebih lagi murid dari golongan yang tingkatnya sudah tinggi, seperti delapan orang murid ini yang sudah memakai gambar harimau hitam di dada mereka.